Penataan pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Padang mendapat dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak, terutama pada pedagang toko. Ketua IP Pasar Raya Jasman Tenggo mengatakan, pasca penataan diharapkan akan meningkatkan animo masyarakat untuk berkunjung ke Pasar Raya, sehingga dampak lebih mendorong mengeliatnya jual-beli di tingkat pedagang. Karena selama ini, langsungnya aktivitas di Pasar Raya diakibatkan kesemberautan yang terjadi, sehingga masyarakat kurang nyaman berkunjung ke Pasar Raya. Selain itu, para pedagang berharap pemerintah kota Padang dapat kembali meninjau SK No. 438 Tahun 2018. Keputusan wali kota tersebut dinilai menjadi pemicu kesemberautan di Pasar Raya, karena memberikan izin bagi pedagang Kaki Lima untuk menggunakan badan jalan sebagai lokasi berjualan. Namun para pedagang toko kembali menekankan penataan yang diharapkan selama ini bukan untuk menghilangkan PKL, tetapi hanya menertibkan pedagang agar berjualan sesuai aturan. Apresiasi ini kepada pemerintah kota Padang, apa yang dilakukan pada saat ini tentu sudah merupakan kendaraan kita bersama. Nah, bukan hanya pedagang, pedagang toko, pedagang Kaki Lima, Karena pengunjung pasar juga membutuhkan kenyamanan untuk datang ke Pasar Raya, dan tentu kita berharap penataan ini berkesenambungan. Kalau terkait masalah penataan, kalau dari dulu kami kan memang menginginkan memang adanya penataan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak ada penataan yang sama-sama menguntungkan bagi pedagang, baik itu PKL maupun pedagang toko. Tidaknya sama-sama pada keberpihakan, kita jangan pula menghilangkan keberadaan PKL. Yang kita inginkan itu adanya penataan. Itu memang sudah dari dulu kami memperjuangkan melalui Komnas HAM dulunya.